Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 1 SDIT Permata Bunda 1, SDIT Permata Bunda 2, dan SDIT Permata Bunda 3 Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Amin Anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama Tangan diangkat, kepala ditundukan, bicara dihentikan A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma Amin ya Rabbul Amin Baik anak-anak hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji Yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Tujuan pembelajaran hari ini adalah Anak-anak diharapkan mengetahui apa saja perilaku terpuji Yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Serta anak-anak mampu mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari Anak-anak Allah telah berfirman di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya Dalam berusia lanjut masih dalam pemeliharaanmu Maka jangan sekali-kali kalian mengucapkan perkataan ah Dan janganlah kalian membentak keduanya Dan hendaklah kalian mengucapkan perkataan yang baik Nah anak-anak di dalam ayat tersebut Kenapa ya kita harus berbuat baik kepada ayah dan bunda? Ya karena kita ingin membuat ayah dan bunda kita bangga Memiliki anak yang soli dan soliha Yang patuh terhadap perkataan orang tua Yang selalu membantu ayah bundanya di rumah Yang rajin beribadah, sholat, rajin belajar Selain itu anak-anak Selain kepada orang tua Kita juga harus berbuat baik kepada guru kita Kenapa? Karena guru adalah orang tua kita di sekolah Agar ilmu kita juga bisa bermanfaat Anak-anak perilaku terpuji merupakan perbuatan Yang sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran Dan keteladanan Rasul Allah memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan terpuji Karena perbuatan terpuji akan mendatangkan banyak sekali manfaat Di dalam kehidupan kita Anak-anak ustazah punya cerita Yaitu tentang seorang anak yang hormat dan patuh pada orang tuanya Anak-anak dengarkan ya Jadi pada suatu hari ada seorang anak yang bernama Fikri Ya Fikri ini rajin sekali bangun pagi Setiap dia bangun pagi Pasti Fikri langsung mau rapikan tempat tidurnya Setelah merapikan tempat tidur Fikri langsung bergegas mandi Setelah mandi Fikri langsung sholat subuh Nah setiap sholat subuh Pasti Fikri tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya Yaitu dengan bacaan doa A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahum maghfir li wal walidayya Warham huma Kama rabbayani sagira Artinya Ya Allah ampunilah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Sayangilah mereka Seperti mereka menyayangiku Di waktu kecilku Fikri juga tahu Bahwa Allah memerintahkan kita Untuk selalu hormat kepada orang tua Seperti yang tercantum dalam surah Luqman Ayat 14 Yang artinya Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Sebelum berangkat sekolah Fikri juga selalu berpamitan Dengan mencium tangan ayah bundanya Dan mengucapkan salam Fikri sangat hormat kepada ayah bundanya Ia tidak pernah membentak Atau membantah perkataan orang tuanya Fikri selalu patuh Karena Fikri tahu Bahwa orang tuanya lah Yang merawat dia dari kecil Bunda yang mengandung dan melahirkan kita Ayah yang mencari nafkah Untuk membiayai kehidupan kita Dan orang tualah yang menyayangi kita dengan ikhlas Nah anak-anak Itu dia tadi kisah Fikri Yang selalu hormat dan patuh kepada orang tuanya Anak-anak di rumah harus selalu patuh dan hormat ya Kepada orang tuanya Nah selain itu Selain patuh dan hormat kepada orang tua Anak-anak juga harus hormat dan patuh kepada guru Atau ustazah-ustazahnya Jadi ketika ustazah-ustazahnya menjelaskan Atau menasihati anak-anak Anak-anak harus mendengarkan ya Kemudian harus berkata lemah lembut Harus berlaku sopan Mengerjakan apa yang diamanahkan oleh gurunya di sekolah Dan selalu semangat dalam mempelajarannya Baik anak-anak Sekarang coba buka buku PAI kalian Halaman 83 Di situ ada bagian ayo rumuskan Anak-anak bisa memasangkan bagian kotak sebelah kiri Dengan kotak sebelah kanan Anak-anak bisa memasangkannya dengan cara menarik garis ya Selanjutnya anak-anak mengerjakan kegiatan 2 Yaitu bagian portfolio yang sudah ustazah bagikan ya Anak-anak bisa memberikan tanda centang di kolom ya Jika anak-anak mengerjakan yang ada di dalam pernyataan Dan centang kolom tidak jika anak-anak tidak mengerjakannya Oke dibantu dengan bimbingan ayah bunda ya Selanjutnya coba anak-anak lakukan kegiatan yang merupakan contoh sikap dari hormat dan patung kepada orang tua Anak-anak lakukan di hadapan ayah bunda ya Kemudian coba anak-anak bacakan doa untuk orang tua Seperti yang sudah ustazah bacakan tadi Nah selanjutnya anak-anak coba buka buku kalian halaman 87 Nah disitu coba anak-anak lengkapi pertanyaan dengan jawaban yang sudah tersedia di dalam kotak ya Oke siap Baik anak-anak jadi kita sebagai umat muslim harus menghormati orang tua dan guru Agar hidup kita menjadi tenang, urusan kita dipermudah dan juga hidup kita menjadi berkah Dan di dalam sebuah hadis juga diriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada orang tua Jadi sebaliknya kalau anak-anak yang berbakti kepada orang tua mematuhi perkataannya Perkata lemah lembut, sopan Justru anak tersebutlah yang akan masuk surga Disini anak-anak pada mau masuk surga kan Jadi harus hormat dan patung kepada orang tua dan juga lain Baik anak-anak soleh dan solehah Jadi tadi kita sudah belajar apa saja? Ya kita sudah belajar tentang perilaku terpuji yaitu hormat dan patung kepada orang tua dan juga kepada guru Contoh perilaku hormat dan patung kepada orang tua yaitu Yang tidak membentak ayah bunda Mematuhi perkataan ayah bunda Membantu pekerjaan ayah dan bunda Kemudian perkataan lemah lembut Kemudian contoh dari perilaku hormat dan patung kepada guru Ya banding hantu nasihat dari ustaz dan ustazahnya Mengerjakan tugas yang diamanahkan oleh ustaz dan ustazahnya Kemudian perkenalkan lemah lembut dan berperilaku sopan Baik anak-anak alhamdulillah demikian pembelajaran kita hari ini Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat Amin ya Rp. Amin Begitu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafas Hamdallah Alhamdulillah Iropil Amin Baik terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini Semoga terus belajar darinya ya Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!